Di tengah aktivitas yang padat, masyarakat kota besar seperti Jakarta dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan hijau. Salah satu caranya dengan mengunjungi pameran flora dan fauna yang berlangsung sebulan penuh di Anjol, Jakarta Utara. Mempelajari alam itu banyak caranya. Salah satunya dengan mengunjungi pameran flora dan fauna. Seperti yang ada di sebelah saya ini adalah tanaman bonsai yang menjadi salah satu tanaman yang dipamerkan dalam acara ini. Inilah Eko Festival. Acara yang mengusung gaya hidup berbasis alam bagi masyarakat perkotaan. Setelah sekedar pameran, acara ini juga memberi solusi bagi warga yang ingin menghijaukan lingkungan tempat tinggal. Untuk yang ingin berkebun tapi tidak punya lahan di rumah, sistem hidroponik bisa menjadi pilihan. Salah satu contohnya adalah tanaman sawi ini. Nah, sebetulnya sawi ini harusnya ditanam di media tanah. Tapi karena tidak ada lahan, maka air pun bisa. Jadi tetap ya kelihatan dia tumbuh subur seperti ini. Sebanyak 80 stand berjejer, memajang berbagai rupa hewan dan tanaman. Selain flora yang dipamerkan di sini, nah ini juga ada nih ular sanca. Ular ini sekarang usianya sudah 2 tahun dan ratanya lumayan. Dia 5 kilo. Lalu dia makannya banyak ya, Mbak. Aduh, pegel juga nih, Mbak. Bagi sebagian orang, reptil mungkin menggelikan. Atau bahkan menakutkan. Tapi bagi pecinta reptil, hewan ini bisa menjadi peliharaan yang jinak. Jadi aku piara ini sambil dikenalin juga sama orang-orang. Biar kalau tidak semua ular itu ganas gitu. Dia juga bisa disayang juga. Di pameran ini, reptil pun bisa diajak tampil menghibur penonton. Keagresifan reptil bisa ditaklukkan dengan beberapa trik. Kuncinya adalah kecepatan dan ketepatan dalam menghadapinya. Sangat menarik. Tidak diprediksi ya ada acara seperti ini. Tadi kami pikir flora dan fauna, pikirnya mungkin jual binatang atau seperti anjing gitu. Tapi enggak menyangka gitu ada atraksi ular kobra seperti ini. Hewan lainnya juga menarik perhatian pengunjung. Seperti iguana, tupai, dan musang. Dan yang paling digandrungi adalah anjing. Anjing memang dikenal sebagai sahabat manusia. Kehadirannya membuat pengunjung senang, terutama anak-anak. Pameran flora dan fauna ini diselenggarakan setiap tahun sejak 2012. Di tahun ketiganya kali ini, diharapkan masyarakat semakin mengenal flora dan fauna dan mau melestarikannya. Ini niatnya untuk mengumpulkan para hobis. Jadi selain itu kita untuk mengedukasi masyarakat Jakarta tersendiri. Agar kan banyak masyarakat kita itu yang enggak tahu ini tanaman. Misalnya kayak pohon pisang aja. Ini kan udah jarang banget kan di Jakarta atau pohon mangga dan lain-lain. Jadi di Eko Festival ini yang sekarang dengan tema flora dan fauna Nusantara, kita dari pihak manajemen menginginkan bahwa masyarakat itu bisa tahu gitu. Bagi yang peduli dengan alam dan lingkungan hijau, festival ini diselenggarakan sebulan penuh hingga 19 Oktober mendatang di Ancol, Jakarta Utara. Tera Patryana, Ari Nugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!